Iya Ami targetnya itu Kan baru pake sarung tangan kan Sarung tangan terus Disuruh potong alpukat kan potong jadi belah setengah Terus udah digini-giniin Terus kotor sarung tangannya kan Dia bilang kalau udah kotor ganti dah Baru Ami ganti setelah itu lagi potong alpukat Kotor senyal lagi kan Lagi Ami lepas lagi buang Baru masukin alpukat-alpukatnya lagi Cepet ganti bersih sekali Iya memang kan Oke teman-teman ini kita belum kasih tau ya Pekerjaan Ami ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Gimana kabarnya Alhamdulillah kami disini Sekeluarga sehat walafiat Dan Ini video kali ini kita mau Gimana ya Dengar cerita dari Ami gitu Kalau kan kemarin kan Ami sudah diterima Pataian kerja-pataian Dan hari ini Pas dah hari ini kan kerja tadi Dan gimana kita mau tanya loh ke Ami Gimana Perasaannya loh gitu ya Dan Tomo juga mau tanya gitu Soalnya kan Tomo sudah Sempai lah gitu ya Karena sudah duluan kerja gitu ya Gitu ya Tom ya Iya Terus gimana Ami Pas pertama itu Jam berapa tadi kerjanya Pagi gitu Jam 8 keluar rumah Jam 8 keluar rumah Terus Apa ini Kepalanya yang ajarin Ami Nggak leader Oh leadernya gitu Terus Gimana Orang-orang yang disana gitu Baik Baik semua gitu Terus masalah hijab gimana Nggak dipersoalin Nggak kan sudah ditahu sebelum masuk Karena dikasih tahu sama kepalanya gitu ya Berarti nggak ada yang melihat Ini kok pakai hijab gitu Nggak ada gitu ya Nggak ada lah Semua sibuk sama kerjaan sendiri Ya gitu ya Jepang itu sibuk sama kerjaan sendiri Kalau Apa namanya Nggak ada kerjaan itu Sibuk dengan lihat orang gitu ya Jadi Mereka sibuk sama kerjaan sendiri Jadi Gimana ya Nggak ada lah yang Islam phobia kayak gitu ya Nggak ada ya Alhamdulillah ya Jadi teman-teman juga ya Yang di Indonesia Di Jepang itu Ya walaupun pakai hijab itu Bisa kerja lah Tapi tergantung sih Juga perusahaannya Ada memang perusahaan yang Aturannya harus pakaian-pakaian begini Apa yang kerja disana Bagian apa gitu Tachiage Tachiage Iya makanya pertama Tachiage Persiapan berarti ya Cuma persiapan apa itu Supaya tokonya bisa opening Opening gitu Masih belum cuci Belum motong Lati ya Ami buat susi Udah mulai pakai potong Susi gitu tuh Oh Iya oh berarti Sebelum di Apa namanya Dibuka sudah disiapin gitu Netanya gitu ya Nggak kok Kalau dia yang untuk potong Ikan-ikan tuh Harus orang yang sudah Dipilih orangnya Nggak bisa orang yang lain Potong ikan itu Susah soalnya kan Kalau nasinya robot kan Ya tapi Ya dimasain tapi Nasi yang sudah dimatong Ya dimasain Alatnya Sarinya Nanti robotnya yang bikin Gimana pertamanya itu loh Perasaannya pas Hari pertama Kerja Hari ini kerja loh gitu Kan harus bawa polpen kan Iya Makanya pertama Bawa itu tuh Kan dia tuh dikasih lihat Hari ini Misalnya timurnya 6 6 6 biji gitu Lemon 3 biji kayak gitu Banyak ada sampai sini Terus pergi ke tempat Apa nih kulkas-kulkas tuh Ngambil-ngambil Habis itu dicuci Terus dipotong Potong-potong Ini potongan yang kayak gini Ini potongan kayak gini Gini-gini gitu Terus yang mau dipakai hari ini Dikeluarin dulu Yang agak stock cancer Dipotong Dirap Dipakain stiker Sampai hari ini Bisa dipakain Dipakain gitu Oh Dibasain di kulkas gitu Terus masukin di kulkas lagi Baru Ngapain ya Oh iya Pertama Apa namanya Kayak Aishatsu gitu Ngumpul semua di depan Regi itu kan Meeting lah Sebelum kerja itu harus meeting Memang dimana-mana Perusahaan itu meeting Langsung ikutin Dibilang Gak oke Dia ngomong Kita ikutin lagi Ngomong Ikutin yang Chiefnya tuh Nah habis itu Lagi apa namanya Tearai Cuci tangan lagi Dua kali kayak gitu Terus pakein alkohol Lagi pake sarung tangan Yang kami kerja Ibi mau ngomong Dari mana Itu dah Nanti tanya Oh iya Potong alkohol Iya kami targetnya itu Kan baru pake Sarung tangan kan Sarung tangan Terus disuruh potong alkohol Kan potong jadi Belah setengah Terus udah digini-giniin Terus kotor sarung tangannya Kan dia bilang Kalau udah kotor Ganti dah Baru kami ganti Setelah itu lagi Potong alkohol Kotor sinyal lagi Lagi kami lepas Lagi buang Baru masukin alkohol Alpukatnya lagi Cepet diganti Bersih sekali Iya memang Oke teman-teman Ini kita belum kasih tau ya Pekerjaan Amini Di restoran sushi Gitu ya Tapi untuk pertama kali kan Bagian persiapan gitu Di dapurnya ya Di kitchennya gitu Untuk Sekyaku Istilahnya untuk Langsung ke Tamunya belum lah gitu ya Mungkin butuh waktu juga kan Kalau sudah kapal Menu gitu Mungkin baru disuruh gitu ya Di sushi Yang apa namanya itu Asli Jepang lah gitu ya Yang harganya Seratus yen Murah meriah gitu ya Kapan aja nih kerjanya Oh iya Kapan aja kerjanya terus Jadwalnya disuruh Sabtu Iya Sabtu sama Minggu Pas hari ini bersekolah Capek enggak Enak gak Enggak Malah kayak pengen panjangin lagi Keren Ada buku kayak gitu tuh Cek Lemari esnya tuh Yang lemari es ini Ini berapa derajat Ini berapa derajat Banyak lemari esnya kan Jadi keliling ini Minus 15 cm derajat Yang ini 5 derajat Dicek suhunya gitu ya Seandainya kerusakan Ada kerusakan kan Misalnya Enggak turun Suhunya Otomatis kan Barang-barang yang disimpan itu Bisa dibuang dia Karena kan barang mentah Soalnya ini Sensitif sekali dia Ini yang ke pertama Lupa Ami Pertama kali ano tuh Datang barang-barang hari ini Yang mau dipakai dari Pusat gitu Pusatnya Nah itu pertama dia ano Ditempelin sticker semuanya gitu Yang sekarang Tanggal ini gitu Itu yang pertama dilakuin Barang yang datang itu Langsung tanggal berapa datang itu Jadi disana dikontrol Berapa hari bisa Anunya gitu Bisa disimpan di kulkas Seandainya dia Lewat gitu kan Kada luar salah gitu Itu otomatis dibuang Karena barang mentah Soalnya kan Terus mas Henda dia ke kulkas Ini yang kemarin Didepanin dia Yang baru dibelakangin gitu Supaya yang dipakai yang lama dulu Iya, iya Itu di bahasa Jepangnya itu Saki Iri Saki Dasi namanya Hmm Udah tau Belum pernah dengar Tama juga gak pernah dengar Saki Iri Saki Dasi Itu maksudnya Jadi Istilahnya itu yang Barang yang lama itu Nanti takutnya itu Lama disana Kan otomatis Dan nanti keadaan luar saya Kan harus dibuang Dia gitu Ya gitu Memang sistem di perusahaan Memang gitu dia Dia gak mau Nyimpan barang yang lama gitu Jadi Pokoknya muter lah gitu ya Di rolling gitu Ada seumuran Ami kerja disitu? Gak ada Tapi ada yang SMA Ada yang SMA gitu Tapi Gak bukan di seumuran Ami gitu Ini Ayu Gak anu ini Gak belum siap masuk Soalnyanya Sabil makan janya-nya aja Jadi interview-nya Interview-nya lewat Gak pake jeba Gak pake jeba Terus Tomo gimana? Pertanyaan sama Ami Apa teman lagi? Yang Tomo rasakan juga dulu Kan pertama pantam itu Gimana? Sama gak gitu Kayak Ami Gimana lah gitu Tumuh mah pegel-pegel Capek dia Sama sih Ami juga Kalo kan Kesana si milia itu Pasti pegel Kalo gak biasa itu Iya Karena dia Apa namanya Karena Ami memang Dia udah rajin juga Olahraga Karena dia Kebal juga tubuhnya Ami? Iya Ami juga Sering olahraga soalnya Ya tergasah Gimana Tomo? Itu dah Yang Tomo pengen tanya ke Ami Itu yang tadi Di bagian apa Ami kerja Itu dah Yang Tomo penasaran Istisannya udah Temu-tahu dari Kauobi Oh iya Gak dikasih makan gitu Ada Ano Apa itu? Makanannya Ano dia kan Kalo pas istirahat Tapi tuh Kalo istirahat tuh Harus dikerja 6 atau 7 jam lebih Baru dapet istirahat Baru di istirahat tuh Bisa ngambil 2 menu Itu tuh Hanggaku Tetep bayar Hanggaku tapi Oh gitu ya Jadi Pas istirahatnya tuh Bisa makan di restoran Tapi dikasih Setengah harga gitu Tapi syaratnya Kerja itu Di atas 6 jam gitu ya 2 jam Eh 4 jam Kerja Beristirahat Bahkan gitu Gimana sih? Nggak tahu Lupa Berarti 100 jam 2 piring berarti Iya sih Enak dong ya Tapi biasanya orang yang cari mahal kan Yang kue Misalnya yang harga 300an Jadi 150an Lama-lama Ami gak mau diajak makan sushi Jadi Ami sudah bosen makan sushi Cari yang lain dong Enggak memang dari awal Ami udah suka sushi kan Maksudnya gak terlalu Wow Biasanya Udon ya Oh iya Udon juga ada Terus itu Ami buat sasi Sari Sushi Sushi Itu Ami buat 3 kuota Kayak gini Banyak dia satu Oh untuk Ami mungkin delivery Entah bukan Dia untuk Kan Kalau yang Tinggal sari sama netanya tuh Pasti itu tuh Real time dikasihkan Tapi ada yang sulit itu Di stokin dia dulu Nah itu yang membuat Kayak apa namanya Kayak Kan pertama Ditaruhin kombu Baru Ada ikannya tuh Baru gari Baru oba Baru ambil nasi Yang sarinya tuh 7 Berarti yang sushi roll Maksudnya ini Bukan Dia Apa namanya Sari Dginiin terus Diteken gitu Terus udah selesai Dipotong Dia jadi 6 Jadi 3 Jadi 3 Yang ada memang Satu set gitu Dia gak Dia gak roll Tapi Yang gak di Susi biasa Tapi Dipake alat Dia dikotain Kayak Anu Ikan Sabah Yang dikasih Su itu Ikan Ada Ada obanya juga Itu Wami tekan Orang kan Kalau gak ditekan Supaya padat Nasinya itu Kalau gak ditekan Hancur Yang kotak tuh kan Kotak terus masukin Nasi Terus Ikan Terus Tari atas Ditekan Itu kan Yang itu kan Gak tergodami Sama makanan Di situ Kenapa Orang yang gak ada Baunya Maksudnya Kayak Ayam goreng Kan Ada baunya Beda Kalau misalnya Di Indonesia Kalau arba itu Di Kentucky Itu Kalau susi Memang Gak ada Baunya Walaupun puasa Kayaknya Gak Napsuan Gitu Iya Mantah aja Wih Gitu Kalau orang yang suka Memang mantah Si Kepingin Makanya Gitu Terus Gajinya Per jam Berapa Dihitung Kalau Ami Pertanya 1100 Lumayan 1100 Ini Kenapa Ami Kepingin arba Itu dulu Nabung Nabung sama Apa Disuruh Apa Kan ada Kebutuhannya Sehari-hari Yang dibutuhkan Ya Nggak Semuanya Harus Minta Sama Bapak Jadi Kepingin Mandiri Jadi Di Jepang Walaupun Gajinya Banyak Pengeluaran Juga Banyak Gitu Ya Tom Tom Walaupun Gajinya Bisa Dihabisin Sebulan Itu Malah Nggak 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 Teman Di Jepang Gajinya Agak Banyak Keliatannya Tapi Pengeluaran Di Jepang Lumayan Banyak Juga Memang Kalau Yang Sudah Gajinya Bayangin Sejam Seribu Ya Makanan Ada Seribu Itu Seharga Makanan Nggak Kurang Makanan Kalau kita makan 5.000 Kadang-kadang Itu Ini Wang Temui Sehari 9.000 Bisa Habisin Sehari Bisa Bapak Jangan Nggak Bapak Ada buat Makanan Habis Memang Gitu Teman Temannya Gaji Banyak Gajinya Gak Usah Berpikir Yang Gimana Gajinya Banyak Pengluarannya Nanti Kepingin Bapak Bahas Berapa Pengeluaran Kita Setelah Anak Anak Kumpul Di Jepang Semakin Teman Tunggu Ya Ditaukan Pengluarannya Gitu Kalau Pendapatannya Ditahu Itu Nanti Mikir Banyak Pendapatannya Pengluarannya Dikasih 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 Tahu Kan Ngertilah Gitu Di Jepang Itu Hidupnya Kayak Gini Memang Gajinya Banyak Gitu Kelihatan Pengluarannya Juga Banyak Gitu Ya Amin Bapak Itu Pakai Seragam Susi Tapi Jilbab Tetap Boleh Alhamdulillah Ada Mirasain Kayak Di Hei Rasyai Kayak Gitu Eporo Yang Ikan Oh Tidak Tapi Pas Tukan Jam 10 Kan Kalau Dia Hari Libur Jam Sebenarnya Jam 11 Dibuka Tapi Hari Libur 10 30 Terus Kan Nami Membuat Yang Tadi Harus Ngarinya Di Tempat Tempat Orang Makan Makan Jadi Kita Pergi Ke Sana Tapi Itu Masih Jam 10 Tapi Sudah Datang Orang Kan Dia Buka Pintu Disitu Bilang Irasain Masih Gimana Rasanya Irasain Masih Amin Bilang Itu Irasain Lidernya Irasain 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 Langsung Dibilang Pas Masih Lapor Sudah Ada Orang Masih Orang Masih Jam Tulu Belum Open Baru Aja Open Langsung Udah Rame Hebo Wow Ini Bisa Teman Teman Pagi Kecamata Topi Kecamata Tom Pura-pura Eh Selah Tidak Pura-pura Tom Orang Lain Gitu Amin Bila Irasain Rame Kecamata Disini Gitu Tom Dau Amin Langsung Apa Ekspresinya Tidak Dibanggit Dikeluarin Kulkasnya Ada yang diatas Ada yang di bawah Harus nunduk Besar Kulkasnya Ada yang besar Ada yang kecil Di Rezi Itu juga ada kulkas Kecil Di bawah Nggak tahu Nggak tahu Nyimpan 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 Restoran mentah Soalnya Ini kan Jadi Harus kulkas Pool Yang paling besar Ada kayaknya Kamar mandi Kamar mandi Bisa masuk lah Manusia Masuk Enak Masuk Di situ Kalau musim panas Seru berarti Kerjanya Enak Gitu Alhamdulillah Setiap 1 jam Cuci tangan Lagi Sudah selesai Cuci Lagi 2 kali Putih lama-lama Langsung Kalah Pake masker Kerjakan Ya jelas Jelas lah Pake masker Walaupun Nggak ada Corona ini Mungkin Di restoran Itu Rambut aja Nggak boleh Dikasih Keluarin Anak Pakai jilbab Tutup Pakai itu Kan Oh gitu Pakai jilbab Dipakai Anu Kayak Anu Untuk Supaya Rambutnya Nggak keluar Takutnya Kalau rambut Masak Masuk Dimasakkan Bisa Dikomplein Tokonya Itu Dia Ntar Rugi Nanti Saya Anu Saya Bayar Ini semuanya Free Allah Semuanya Nggak usah Ada rambut Semuanya Demi Nama Baytoko Ya Pas Aisatsu Pagi itu Dibilangkan Harus Jaga Tentang Kebersihan Soalnya Kalau Zaman Dibilang Kalau Zaman Sekarang Kalau ada Masalah Nanti Ada Orang Yang Sengaja Masuk Ke SNS Langsung Jadi Gitu Ngomong Lagi Gitu Di Apa Nama Jele Jele In Padahal Enggak Ada Yang Bohong Jadi Makanya Kalau Di Restoran Memang Di Jepang Dia Ketat Dia Menjaga Kualitas Tapi Ada Sudah Menjaga Kualitas Tapi Sengaja Dibuat Jele Gitu Sama Ada Yang Apa Namanya Yang Kepo Carper Cari Perhatian Pdhp Itu Terkenan SNS Biar Viral Sudah Bikin Tiktok Makanya Tiktok Dengan Menjelekan Restoran Orang Lain Apa Lagi Kan Fans Fans Kita Baik Terus Buat Anulah Nganterin Pesanan Kan Orang Pesan Pakai Table Itu Kan Dikini Taruh Terus Dipencet Jalan Pahami Itu Dikerjain Iya Yang Gampang Gampang Sudah Hapal Menunya Kan Ia Walaupun Tidak Gula Tapi Hapalin Menu Soalnya Walaupun Misalnya Apa Namanya Pumakara Onion Salmon Kan Tapi Harus Dipakain Salmon Trus Onion Pakain Saus Gini Ada Urutan Itu Harus Belum Hari ini Sudah Langsung Yang dipesan Lihat Layar Langsung Ditaruh Dian Tengah Tombol Langsung Pakai Kereta Dikirim Ami Tenggirim Gitu Tapi Sebentar Nanti Tenggir 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 Prioritas Tenggir 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 Di piringnya Ada Kertas Kair 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 Mama marah Cepat pulang Dan bilang Mama Mau kemana Nanti kan Sebelum Tenggir Ami Tenggir 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 Sebelum Dapat Kursi Duduk Tenggir Tenggir Langsung Kasih Tenggir 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 Ini Harus Cepetan Laper Nih Atau Bekas Piring Makan Tenggir Tomo baru pulang Bah itu Ini Ami yang mesen Cepet Dikirim SMS Nomor segini Ini Tomo yang mesen Cepetan Mana bisa sempat Pegang HP Sulit Tapi Kita tidak tahu Misalnya Di satu piring Ada yang ikang Tapi ada yang ikang Juga Kan Pas dapat Kotor HP Mana dikasih Tenggir 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 Nanti kan Waktu piring Dicuci Masih berusaha Taruh kertas Tomo 27 Langsung Dia direndam Dia bilang Pasti Dia lihat kertas Tomo 27 Pasti Dia langsung Ketenco Langsung Dia didengar Sama Langsung Dia Asik Langsung Datang Semaka Tenggir 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 Masih full Dibilangkan Jadinya Harus nunggu Jadi kan Ipad Makanya Tidak perlu Sekarang Tinggal Walaupun Tenggir Datang Yang suka Tomo Semua datang Maksudnya Dijalanin Di rel Sudah Disepin Buat Tomo Dimana Di rel Itu Ditentuin Kan Yang harus Dikluarin Di rel Itu Kan Itu Tempat Dipesan Ya Diano Yang Di bawah Itu Misalnya Ada Di tombol 46 Ada Dari sini 31 Sampai 46 Di sini Tempat Lewat Pencetnya Yang Di sini Dari Dua Pukan Ada Tiga Tempat Lantarnya Ada 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 C Jadi Harus Keliling Menunya Itu Gimana Timingnya Masuk Di bawah Itu Kalau Sudah Siang Kalau Sudah Banyak Yang Tadi Itu Sudah Banyak Orang Masuk Jadi Tentu Orang Palingan Pengen Misos Jadi Ditaruh Misos Dimuter Di bawah Kalau Sudah Lama Muter Gak Diambil Dingin Kan Dia Ada Pot Khususus Hangat Jadi Tetap Hangat Terlalu Panjang 23 Tadi Sudah Lebih 20 Menit Sudah Sudah Apa-apa Nanti Lagi Menyenangkan Dikat Yang Tempat Enak Apa Tempat Tanya Sudah Habis Apalagi Keluarkanlah Halutum Anak Anak Nanti Kita Bahas Lagi Di Atas Tentang Nanti Kalau Di Percepat Tengah Bener Bener Benyatan Sekali Kalau Sepetokan Bisa Sepetokan Teman-teman Sekarang Banyak Di Restoran Suci Itu Kalau Kita Masen Itu Kan Order Itu Kan Pake Touch Panel Nah Karena Mereka Yang Tamu-tamu Yang Lain Juga Banyak Pake Touch Panel Jadi Saking Banyaknya Pesenan Itu Tunggu Sebentar Sekarang Lagi Masih Pull Pesenan Makanya Tomo Ini Pengen Dia Diprioritaskan Sama Adiknya Gap Apa Itu Dosa Urusin Tentang Tapi Nanti Urian Nggak Bisa Kehitung Yang Jalan Yang Ambil Sendiri Itu Tapi Tunggu Sih Dulu Ami Sudah Setahun Supaya Diurusin Bagian Sana Tunggu Ami Harus Tidak Bati Hm Am Pisk